Kementerian Pertanian meresmikan museum pertanian yang menampilkan histori pertanian Indonesia dari berbagai daerah disertai dengan perpustakaan digital. Dengan museum dan perpustakaan digital ini diharapkan bisa menarik minat generasi milenial di sektor pertanian. Kementerian Pertanian meresmikan berdirinya museum pertanian dan perpustakaan digital di Bogor, Jawa Barat. Museum ini menampilkan informasi tradisi pertanian di berbagai daerah di Indonesia, seperti tradisi pertanian subak yang terkenal di Bali. Selain itu, dalam museum ini juga ditampilkan alat-alat pertanian tradisional seperti bajak sawah yang menggunakan sapi dan kerbau. Museum ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama yang berkaitan dengan histori sejarah pertanian masa lalu mulai sebelum kolonial sampai kolonial, kemudian pada materi kedua, itu yang terkait pada saat kemerdekaan, kerjakan proses pembangunan pertanian setelah yang selesai. Dan yang terdiri dari rangka ketiga, itu menggambarkan pertanian yang ke depan. Sekarang dan ke depan, yang akan ke depan itu menggambarkan tentang bahwa teknologi pertanian itu akan mendorong bisnis didang pertanian semakin bergensi, kemudian untuk menarik perhatian generasi milenial, museum ini juga dilengkapi dengan perpustakaan digital yang menyajikan model pertanian modern di masa mendatang. Bagus Pak, museumnya sudah kekinian gitu ya, jadi sudah instagramable gitu, jadi kalau misalnya buat anak muda, buat foto-foto, ini bagus banget. Isinya apa sih yang bisa dilihat di dalam? Wah itu sejarah, foto-foto dari hasil pertaniannya Indonesia, Pembangunan museum ini sudah dirancang dari beberapa tahun lalu, namun baru bisa terwujud pada tahun ini. Kementerian Pertanian berharap museum ini bisa memperkenalkan tentang sektor pertanian, sekaligus menarik minat para generasi muda di tanah air. Herius Tanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.